Jualan 50 kg Cara jadi 100 kg adalah Supaya jadi 100 kg adalah Cari 2 pasar lagi Cari 2 pasar lagi Ya kan, sesimpel itu Nah, rumus formula jika maka ini harus ketemu dulu Kalau saya melakukan tindakan A Maka hasilnya adalah B Nah, ini harus ketemu dulu nih rumus ini Gitu, dalam bisnis kita Kalau kita nggak pernah tahu rumus formula sukses di bisnis kita masing-masing Maka ketika kita mau naikin omset Abstrak Nggak tahu harus gimana Apa itu reverse engineering? Jadi kalau kita mau scale up Yang dimaksud dengan scale up itu bukan meninggikan tiang Oh, sorry Yang dimaksud dengan scale up Dalam definisi saya ya Scale up itu bukan meninggikan Bukan meninggikan atap Tapi memperbesar salah satu pilar Itu yang definisi saya scale up Jadi, menskalakan lebih besar penyebab-penyebabnya Bukan menskalakan lebih besar akibatnya Jadi, yang disebut dengan scale up adalah memperbesar skala pilarnya Nah, pilar mana yang mau dibesarkan tergantung isu di dalam bisnis kita Ya, ya Kalau hari ini isunya adalah saya susah mencari orang Ya, makanya yang dibenerin pilar marketingnya dulu Sampai apa? Sampai muncul sebuah pola Jika saya lakukan A Maka hasilnya B Itu harus muncul Itu persiapan scale up Harus keluar namanya formula sukses Jika saya melakukan A Hasilnya B Kalau saya membuat satu story Maka akan menghasilkan 2000 orang yang nanya Dari 2000 orang yang nanya 500 yang beli Angka statistik itu harus muncul dulu Kalau angka itu tidak muncul Nah, scale up bahaya sekali Nanti apabila kita mau perbesar Pilar kedua Kita tidak tahu cara menjual kapasitasnya bagaimana Karena kita tidak pernah menemukan formula sukses Jika makanya itu Itu yang saya sebut dengan reverse engineering Apa itu reverse engineering? Reverse engineering adalah Pola pembalikan Pembalikan dari mana? Contoh, misalnya Ini contoh ada sebuah studi kasus yang cukup menarik Dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya Pada waktu itu saya pernah datang diundang oleh Sebuah dinas kelautan di daerah Demak Demak itu ya satu jam lah dari Semarang Dan itu masih ke daerah pelosok lagi tuh Dinas kelautan Daerahnya memang daerah pantai Sehingga mayoritas Apa namanya Mayoritas penduduknya Usahanya ya di bidang kelautan Di bidang ikan dan sejenisnya lah Nah kemudian ada salah satu ibu-ibu yang nanya Mas Dodi, saya mau bikin iklan Mau bikin tagline Saya mau bikin copywriting Untuk naikin omset saya Gimana caranya? Pertanyaan pertama saya ke ibu ini adalah Ibu jualan apa? Oh saya jualan ikan asin Oke Sekarang jualannya berapa? Sebulan 50 kg per bulan Kemudian saya tanya Pertanyaan saya Mau kamu naikin jadi berapa 50 kg ini? Kamu mau naik jadi berapa omsetnya? Katanya mau naik Oh iya saya mau naik jadi 100 kg Oke Per bulan Berarti jadilah Omsetnya dua kali lipat Pertanyaan berikutnya adalah 50 kg ini datangnya dari mana? Oh 50 kg ini Saya jualan di dua pasar Yang dimaksud jualan di dua pasar Gimana? Apa ibu jualan langsung ke end user Di dua pasar itu Pasar A dan pasar B Ataukah ibu jualan ke pedagang yang ada di situ Kemudian pedagang jualan ke konsumen Yang mana? Nah si ibu ini cerita Saya jualan ke pedagang Kemudian pedagang itu mengecerkan kembali Oke berarti jualannya ke Anggap saja agen lah ya Anggap saja agen Oke berarti Dua pasar Itu menghasilkan 50 kg Berarti satu pasar menghasilkan 25 kg Kalau Kalau Mau jualan 100 kg Apa yang harus dilakukan? Ya macam-macam sih Bisa jual Nyari market baru Atau Ini dengan-dengan-dengan Dua pasar Jualan 50 kg Cara jadi 100 kg adalah Supaya jadi 100 kg adalah Cari dua pasar lagi Cari dua pasar lagi Ya kan Sesimpel itu Nah Rumus formula jika maka ini Harus ketemu dulu Kalau saya melakukan tindakan A Maka Hasilnya adalah B Nah ini harus ketemu dulu nih rumus ini Gitu Dalam bisnis kita Ini yang disebut dengan reverse engineering Kalau kita gak pernah tahu rumus formula sukses di bisnis kita masing-masing Maka ketika kita mau naikin omset Abstract Tidak tahu harus gimana Contoh misalnya lagi di bisnis saya Agency ya Saya sedikit cerita Misalnya Ada Ada 100 orang yang nanya Artinya itu leads kan 100 orang yang nanya Ternyata dari 100 orang ini 10 orang Ini sesuai target market Kapas Besarnya bisnis dan lain-lain Tapi yang 90 orang Ini gak sesuai Oke Dapat statistik data pertama Berarti perbandingannya adalah 1 banding 10 Apabila ada 10 yang masuk 1 itu target market saya Yang 9 itu bukan Oke Kemudian Kalau 10 ini Yang target market ini Yang 10 Yang deal berapa Oh yang deal ternyata selama ini angkanya 8 10 sesuai target market Sesuai bisnis yang saya Kapasitas bisnisnya Ini omsetnya sesuai dengan Kapasitasnya NEMA Kapasitas agency saya 8 yang deal Saya dapat angka nih 100 leads 10 itu sesuai target market 8 yang bakal deal Kalau saya pengen punya omset Punya 16 klien Maka yang harus saya lakukan adalah 200 leads Akan ada 20 Yang sesuai target market Dan ada 16 deal Nah rumus ini harus ketemu dulu Sebelum kita melakukan Yang namanya memperbesar Pilar kedua Kalau rumus ini belum pernah ketemu Abstrak gitu Gimana cara naikin omsetnya Ya Allahualam Nanti kita cari bareng-bareng Nah itu belum siap Untuk di skill up Itu gak sekirah-kirah ya Iya iya kebayang sih Terima kasih Mungkin mau nanya dikit Bang Mas Dodi Kalau boleh Silahkan Silahkan Masya Allah Jadi nih Sudah lama nih Pengen nanya ke Mas Dodi Sebenarnya nih Cuman baru Kesempatan Sekarang Mas Dodi Mas Dodi Mas Dodi Mas Dodi Mas Dodi Masa Allah Sekarang CEO ya Mas Ali Masa Allah Kemarin Kemarin Kayanya Gak ada Selamatan Atau apa Gitu-gitu Mau Mau nyelamatin nih Cuman Takut kedoluan sama Bang Wisnu Jadi tadi menarik yang dibilang Mas Dodi Terkait dengan ini Mas Manfaatin waktu gitu kan Yang tadi kita bikin daily plan kita Kalau di Kan pernah juga tuh ikut di coachnya Pak Armala ya Pak Armala betul Jadi beliau bilang kan bikin daily activity plan Nah ini gimana ya Mas Kita kan agensi Barai Maji ini Bisa dibilang agensi kreatif Yang mirip-mirip juga dari Mas Dodi Dari segi agensi gitu loh Nah gimana Bisnis yang seperti ini Yang bukan produk base Kita tuh bisa bikinnya itu efektif gitu loh Karena kan kreatif ini sangat fluktuatif gitu ya Maksudnya kadang deadline-nya cepat Kadang telah tiba-tiba ada urgent gitu Nah itu gimana menghandle tim gitu Karena kan pengalaman saya nih Dengan teman-teman mimpin di Barai Maji ini agak kesulitan nih Karena deadline sangat random Gimana nih Mas kira-kira Mas Oke Mas Mungkin saya ceritakan gak bisa detail-detail banget Karena itu panjang dan lebar Kalau saya cerita detail Tapi ada prinsip-prinsip penting yang perlu difahami Yang pertama adalah Deadline cepat atau tidak Itu otak bakal menyesuaikan Itu pasti Dikasih 3 hari jadi Dikasih 7 hari jadi Dikasih seminggu tetap jadi Dikasih sebulan ya bakal jadi Jadi itu bakal tergantung Otak kita tergantung Tergantung deadline-nya Otak kita yang akan menyesuaikan Itu paradoks itu Kecuali memang itu bentuknya produk jadi ya Misalnya jahitan Yang sudah ada polanya dan sudah dihitung Itu beda Kalau ini tadi kan konteksnya Konteksnya ada cari ide Dan hardware-nya adalah otak kita Yang otak yang dimana Punya kemampuan neuroplastis Yang dimana dia bisa berkembang Sesuai dengan mindset-nya Sesuai dengan cara berpikirnya Nah itu kita fahami itu dulu Jadi mau dikasih 3 hari selesai Mau dikasih sehari selesai Mau dikasih 5 hari juga selesai Oke mindset berarti mas Ya itu mindset Kemudian yang kedua adalah Bagaimana cara Membuat daily activity plan Di dalam bisnis saya Yang paling Yang utama adalah Kita punya struktur organisasi Karena tanpa adanya struktur organisasi DAP tidak akan jalan Daily activity plan ini tidak akan jalan Paling penting apa? Supervisor Tanpa supervisor Daily activity non-sign Tidak ada gunanya Kenapa? Kalau dari CEO langsung tim bawah Nah itu CEO itu Dia banyak banget kerjaannya Ya mulai prospek klien Ketemu sama calon klien Kadang-kadang presentasi sama klien Kadang-kadang networking Kadang-kadang belajar Nah gimana sih activity plan ini Yang di bawah ini Dikontrol Dimonitor Terus disupervisi Kalau tidak ada supervisernya Sehingga elemen kedua yang dibutuhkan Ketika daily activity plan Di dalam sebuah bisnis Akan jalan Elemen paling penting adalah Supervisor Karena itu untuk monitoring dan controlling Itu supervisor itu Monitoring dan controlling itu Seperti kalau kita itu Rockweb sama Atit Itu supervisor itu Yang mencatat semua Aktivitinya kita itu Nah Itu dua hal yang penting itu mas Ketika membuat daily activity plan Jadi Prosesnya begini Dalam satu pekan Kalau di saya ya Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Si supervisor membuat goal Untuk dirinya sendiri Untuk supervisor Ada misalnya Ada 40 goal nih supervisor Supervisor apa nih Misalnya supervisor kreatif ya Artinya di bawahnya ada Kalau di saya ada designer Ada creative director Ada Ada analis Ada account eksekutif Itu semua di bawah Supervisor kreatif Nah Supervisor kreatif ini Punya deadline Punya deadline Yang harus diselesaikan Selama satu minggu itu Tulislah di daily activity plan Yang bagian atas tuh mas Yang 40 prioritas itu Yang 40 prioritas ya kan Itu tulis semua tuh Punyanya supervisor Kemudian setelah itu Supervisor berpikir Mana tugas yang bisa Saya delegasikan Dan harus saya delegasikan Kepada tim di bawah saya Dari 16 Atau sekian puluh prioritas itu Prioritas 1 sampai 3 Tugas 1 sampai 3 Ini serahkan kepada si A 4 sampai 5 Itu kasihkan si B 7 sampai 10 Kasihkan si D Jadilah Itu yang namanya assignment Atau penugasan Kepada tim di bawah kita Nah setelah itu Mereka diminta Kamu udah tak kasih 5 tugas ya Minggu ini Si B kamu tak kasih 3 tugas ya Si C kamu tak kasih 2 tugas ya Sekarang kamu buat Detailnya Kamu mau mengerjakan 3 tugas itu hari apa aja Masing-masing mengerjakan tuh Di daily activity nya Oh tugas A Akan saya selesaikan di hari Pertama hari Senin Oh tugas kedua Tugas kedua Saya akan hari Selasa Marabu Saya butuh 2 hari ini Untuk mengerjakan 2 tugas ini Eh 1 tugas ini Butuh 2 hari Kemudian tugas yang ketiga Saya butuh waktu 4 hari Nah Udah jadi semua Planning nya mereka Disetore lah Ke supervisor lagi Untuk di ACC Oke Si A Jadwal mudah benar Si B Jadwal mudah benar D Sudah benar Dan seterusnya Setiap pagi Di kontrol Di monitoring Yang disebut dengan Daily routine meeting Atau DRM Report si A Kemarin saya tugasnya Bla 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 Sudah selesai 100% Kemudian si B Saya tugasnya CDE Sudah selesai juga Saya selesaikan di hari pertama Begitu seterusnya Apabila ada masalah Masalahnya ditulis di Action log Namanya Gitu kira-kira Mas Nur Ini terlalu teknis banget ya Iya sih Tapi ya tadi memang Dapat gambaran Karena kan Mikir Kayak gak mungkin Gitu kan Karena Karena ini Agensi kreatif Gimana berarti Dari Paparan Mas Dodi Berarti memang Dari supervisor nya Yang menentukan Iya betul Jadi Kita jangan terlalu Jauh ke bawah gitu ya Mas ya Iya Dan tim juga Jangan menentukan Goal nya sendiri Dia Tukar Dia Tim kreatif itu gak bisa buat Bukan gak bisa sih Tidak memiliki kompetensi Untuk membuat plan Dia harus dikasih penugasan Dari atas Masih Siap Mas Oke Bisa Bisa Bang Wisnu Ini Mbak Nia ini Pernah saya Interview di podcast saya Oh gitu Iya Masya Allah Dan beliau ini Memang mendeklare Bahwa beliau ini Narsis Bawaan dari lahir Masya Allah Masya Allah Silahkan Mbak Nia Ada yang ditanyakan Tadi aku mau nanya Soal supervisor sih Tapi udah Jelas banget Tadi Mas Dodi Jelasinnya Oh gitu ya Oh udah jelas ya Iya Atau kadang-kadang Dia cuma ngobrol Sama saya aja Salam aja Dia sudah Udah tercerahkan gitu Mas Iya Ya Allah Masya Allah Siap Berita kalau gitu Mas Eh Mbak Nia Berarti tadi udah ya Karena udah di Mungkin ditanyakan Di Mas Iksan Jadi insya Allah Udah terjawab Mas Dodi Ini waktu Kayaknya sudah cukup nih Untuk kita Memang tadi Maksimal tadi Pengennya di Isya dan Kodrol Karena kita masih di jalan ya Saya masih di jalan Mas Dodi juga di jambi Jadi Waktu Isya nya Lanjut tadi ya Maksudnya kita lanjut gitu Nah Mungkin sedikit tadi Yang Mas Dodi Sampaikan tentang Hari ini Ilmu dari Mas Dodi Masya Allah Jadi ganti tiga hal ini Kalau mau naik omset Tadi ada tiga poin Yang Mas Dodi Sebutkan Ini bukan Terkait sama hal teknis Tapi Ada tiga poin Yang pertama adalah Ganti mindset Bertubuh Dari fixed mindset Jadi growth mindset Terus yang kedua Ganti teman Ganti rezeki Dalam arti Bukan berarti Kita meninggalkan Teman-teman kita Baik teman-teman kita Yang baik ya Artinya Cari teman Sebanyak-banyaknya Apalagi yang memang Tujuannya Memang ingin Satu frekuensi Sama mereka Seperti Cari komunitas Entrepreneurs Terus ikut workshop Cari network Seluas-luasnya Memang kalau kita Punya mimpi Ingin menjadi Seorang pengusaha Dan ingin banyak Ilmu Ataupun network Di link Di network Di networknya Para pengusaha Ya berarti ya Otomatis kita harus Di lingkungan mereka juga Gitu ya Terus yang ketiga Ganti cari Memanfaatkan Waktu Nah ini Ini Benar-benar Satu hal Apa namanya ya Yang jelep Untuk saya Karena kenapa Karena tadi Mas Todi Ketika Ingin bertanya Kepada orang sukses Mas Todi Bukan tanya Gimana sih Cara sukses Bukan Tapi Apa sih Rutinitasmu Sehari-hari Nah ini Karena yang Kita tahu Teman-teman semua Setiap Kesuksesan itu Ada polanya Semuanya Atas izin Allah Pastinya Tapi ada polanya Gitu teman-teman Jadi Ikuti pola orang sukses Insya Allah Atas izin Allah Kita akan Sukses juga Gitu Nah Terus tadi Yang cukup teknis Mas Todi Sampaikan Yang satu jam pertama Mas Todi 20 menit Bersyukur 20 menit belajar Terus 90-91 itu 90 menit Dalam sehari Itu Belajarlah Satu hal Yang dimana Kita ulang Dalam 90 hari Kedepan Nah Insya Allah Yang satunya itu Adalah Satu skill Baru Yang akan Kita dapatkan Insya Allah Masya Allah Masya Allah Mas Todi Mas Todi Mas Todi Kita Insya Allah Nanti kita Bikin lagi ya Satu Acara Yang dimana Mudah-mudahan Ilmu itu juga Apa namanya Bisa mendapatkan Manfaatnya Bukan hanya Saya sendiri Karena jujur Kalau misalnya Ingin saya dapatkan Sendiri Saya bisa langsung Ngobrol sama Mas Todi Kenapa di clubhouse Kenapa di Instagram Misalnya gitu ya Karena Saya ingin juga Ilmu itu Bukan hanya Saya dapatkan Tapi didapatkan Juga sama Teman-teman yang lain Artinya Insya Allah Pahalanya Bisa di Saya bisa lebih banyak Dapat pahalanya Selain Mas Todi Juga Karena ikut menyebarkan ya Mas ya Amin 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 Insya Allah Saya tunggu Tundangan untuk Main film bareng Bang Aduh Saya udah pensiun Mas Jangan mulai Mas Mas Todi Sekali lagi Jazallah Terima kasih Mas Todi Atas ilmunya Terima kasih Mas Gazan Terima kasih Mas Iksan Terima kasih juga Mas Prayujana Tadi Mbak Nia Mama online Mama Pobisnis online Insya Allah Terima kasih Terima kasih Bari Imaji Untuk Memfasilitasi Acara Untuk malam ini Siap Mas Siap Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Spesial untuk Mas Todi Yang telah memberikan Ilmu untuk kita Semua ya Terima kasih Buat teman-teman Pendengar semua Di Clubhouse ini Insya Allah Kita akan bikin lagi Acara insya Allah Rutin Mudah-mudahan Walaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax